Kita beralih informasi selanjutnya, Tribuners. Polisi menetapkan status tersangga terhadap Rudy Simamora, pelaku penistaan agama Islam. Menurut Kapolres Tabas Medan, Kombes Pol Gideon Arief Setiawan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait penistaan yang dilakukan oleh pelaku. Ia menjelaskan setelah melakukan rangkaian penyelidikan, akhirnya polisi menetapkan status tersangga terhadap Rudy Simamora. Gideon menyampaikan setelah menetapkan status tersangga, pelaku pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Ia menyampaikan pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku dan meminta bantuan para ahli untuk menganalisa perbuatannya. Gideon juga menyampaikan motif Rudy Simamora melakukan penistaan agama yang mengunggah videonya ke akun YouTube bernama Anak Batak Part 2. Lebih lanjut, mantan Kapolres Metro Jakarta Utara menyampaikan bahwa atas perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Di Simamora, Pak, gimana sudah? Siapa itu? Penistaan agama itu, Pak. Oh, sudah ditahan? Sudah ditahan? Tersangga, Pak. Iya, namanya ditahan tersangga, Pak. Iya, kamu itu, Pak. Hah? Siapanya? H plus 1, ya? Kita setelah diserahkan, kita periksa, kita cukupin semua alat bukti, kemudian kelar perkara, dan semuanya pem, maka kita tidak ragu-ragu untuk menetapkan sebagai tersangga dan panggung-panggungan. Motifnya apa, Pak? Dari usaha pemeriksaan, Pak? Kadang-kadang ini kalau ditanya motif, pasti nggak nyambung, ya. Iya, kan? Maka ini... Download Tribune X Sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.